selamat menikmati penyebab motor mogok dan langkah-langkah cara mengatasinya mengalami mogok dalam perjalanan pastilah merupakan pengalaman yang sangat menjengkelkan tentunya mogok mendadak kerap menjadikan sebagian orang kebingungan dimana masih banyak orang yang kurang paham sumber penyebab yang menjadikan motor bisa sampai mogok nah disini saya akan menyampaikan beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pengecekan dan cara menanganinya yang pertama pastikan bahan bakarnya masih tersedia di dalam tangki sepeda motornya selang minyak dan saringan bensinnya pastikan tidak ada masalah artinya tidak tersumbat karena disini rawan sekali tersumbat yaitu dikarenakan kotoran-kotoran yang ada di dalam tangki atau yang di dalam bensin mengalir melalui selang ini dan akhirnya akan berhenti di saringan ini kemudian karburatornya juga perlu kita cek barangkali sudah lama tidak dicuci keadanya kotor bagian dalam karburatornya harus dibersihkan atau mungkin kemasukan air itu juga bisa menjadi penyebab motor menjadi mogok kemudian tutup tangki tutup tangki juga perlu kita periksa ya karena pada tutup tangki ada terdapat lubang kecil mungkin disini tidak kelihatan di kamera ya kecil sekali di dalam dibaliknya karet ini lubang kecil yang terdapat pada tutup tangki berfungsi sebagai ventilator atau pernapasan apabila lubang kecil tersebut tersumbat maka akan berakibat hilangnya sirkulasi udara sehingga bahan bakar tidak bisa turun atau tidak bisa mengalir pastikan lubang ventilator tutup tangki bersih dan tidak tersumbat apabila mengalami tersumbat atau kotor kita harus segera membersihkannya yaitu dengan cara menggunakan udara bertekanan tinggi atau kompresor ini juga bisa jadi penyebab kendaraan kita jadi mogok memang jarang terjadi tapi bisa saja terjadi nah selanjutnya tangki penampung bahan bakarnya ini juga perlu dicek sekali-sekali ya karena bisa saja saking lamanya kendaraan kita di dalam tangki ini sudah banyak endapan-endapan kotoran membuat kotoran menjadi menyumbat itu dapat menghambat mengalirnya bahan bakar yang masuk ke kaburator yaitu melalui selang ini apabila saringannya bolak-balik tersumbat itu tandanya tangkinya sudah kotor jadi sekali-kali kita harus menguras dan membersihkannya langkah berikutnya atau yang kedua filter udara yang kotor yaitu ini fungsi filter udara adalah untuk menyaring agar udara yang masuk ke ruangan bakar tidak tercampur dengan partikel-partikel atau kotoran dan debu agar campuran udara dan bahan bakar lebih bersih sering-seringlah cek kondisi saringan udara ini dan pastikan saringan udara terbebas dari kotoran dan debu saringan udara ada dua jenis yaitu saringan udara jenis busa apabila sudah kotor kita bisa membersihkannya atau bisa mencucinya yaitu bisa kita cuci menggunakan bensin kita cuci bersih kemudian kita keringkan sebelum dipasang sebaiknya kalau yang saringan hawa sistem busa ini harus dikasih oli bersih kemudian digosok-gosok dengan tujuan agar kotoran mudah terjebak di permukaan busanya ini seperti itu kemudian jenis saringan udara dari kertas yaitu seperti ini sepeda motor baru rata-rata menggunakan saringan hawa dari kertas seperti ini dan saringan hawa atau saringan udara yang terbuat dari kertas seperti ini apabila sudah kotor tidak bisa dicuci jadi kita harus menggantinya yang baru tentunya dengan harga yang cukup terjangkau nah itulah dua jenis saringan udara kemudian langkah yang ketiga mesin terlalu panas atau overhead mesin cepat panas adalah sirkulasi oli di dalam mesin tersumbat akibatnya ring piston menjadi kering sehingga mesin akan mendadak mati suhu panas tersebut muncul dari sistem pembakaran atau dari gesekan gesekan yang terjadi antara piston dan liner boring yaitu disini pastikan kondisi oli baik dan sesuai dengan porsinya pilihlah oli yang kualitasnya lebih baik supaya mesin lebih tahan dan tidak cepat panas pastikan pompa oli bekerja dengan baik cara untuk memastikan pompa olinya bekerja atau tidak caranya yaitu cukup kendorkan mur yang bagian ini dalam posisi mesin hidup apabila mengeluarkan rembesan oli atau tetesan oli artinya pompa olinya tidak ada masalah artinya bekerja dengan baik caranya seperti itu apabila pompa oli tidak bekerja dengan baik maka akan berakibat oli tidak bisa mengalir atau tidak bisa melumasi bagian mesin depan sini akibatnya mesin saling menggesek tidak ada pelumasnya akhirnya akan timbul panas kemudian mesinnya akan mati atau jim untuk bisa mengetahui cara membongkar dan memasangnya pompa oli bisa dilihat di video saluran saya yaitu saliman nanda bodana disitu sudah dijelaskan cara membongkar dan memasangnya berikut cara menanganinya kemudian setelan kelep yang tidak tepat juga bisa menjadi penyebab motor mendadak mati bila celah setelan kelep tidak tepat maka mesin jadi cepat panas dan akselerasi terlampu kurang ukuran kerenggangan kelep sangatlah penting maka dari itu setiap motor diberikan rentang ukuran yang sudah distandarkan sesuai spesifikasi mesin ikutilah celah setelan kelep standar sesuai dengan pabrikan masing-masing atau bisa saja kelep baling atau bengkok itu juga bisa menjadi sumber penyebab motor jadi mati atau mogok kelep bocor juga bisa menjadi penyebab mesin jadi cepat panas kemudian posisi piston dan ring lemah itu juga bisa menjadi penyebab motor jadi kurang bagus atau bisa mogok bisa juga kompresinya lemah atau tidak ada kompresi cara untuk mengetahui atau mengecek kompresinya ada atau tidak caranya yaitu seperti ini lepaskan busi kemudian lubang businya kita tutup menggunakan jari jari tangan kita tutup dan ditekan kuat kemudian posisi gas ditarik lalu diengkol atau di stutter maka akan keluar tembakan angin dari lubang busi ini fungsinya yaitu untuk mengkompres atau mengecek kompresi seberapa kuat tekanannya seperti itu apabila kompresinya kuat maka kotoran-kotoran yang ada di dalam ruangan kompresi atau ruangan pembakaran akan nembak keluar berfungsi juga untuk mengerikan ruangan kompresi yang basah dan juga kotoran-kotoran yang ada di dalam ruangan kompresi akan terdorong keluar caranya seperti itu dan sebaliknya apabila dorongan kompresinya tidak ada atau tidak kuat maka mesin tidak bisa hidup untuk menanggulangi kompresi yang hilang atau tidak ada hentakan anginnya kita perlu cek bagian topnya yaitu sebelah sana untuk menanggulangi kompresi yang hilang kita perlu cek topnya yaitu dengan cara membuka tutup ini dan ini posisikan huruf T yang terdapat pada magnet lurus dengan lubang di atas ini kemudian depan luruskan garis dengan yang ada di dinding depan sini seperti biasa yang sudah pernah saya kasih tahu sebelumnya yaitu cara memasang ratai keteng atau ratai timing apabila topnya tidak lurus atau geser itu yang membuat kompresinya tidak ada apabila top berubah sendiri itu diakibatkan karena gigi rantai timing atau rantai keteng bagian belakang mengalami haus atau tidak padat lagi untuk lebih lengkap cara mengatasinya yaitu sudah saya buat videonya yaitu di saluran saya Saliman Anda Bodana silahkan lihat sendiri videonya bagaimana cara mengatasi top yang geser penyebab hilangnya kompresi adalah bisa disebabkan oleh klep yang bermasalah atau baling bisa juga topnya geser atau berubah kemudian langkah yang keempat yaitu komponen pengapian salah satu penyebab mesin motor mendadak mati adalah hilangnya pengapian percikan api dalam pengapian berfungsi membakar uap bahan bakar yang masuk ke dalam ruang kompresi ruang kompresi atau ruang pembakaran yaitu disini di ruang pembakaran mesin bisa memperoleh daya gerak jika pengapian mati maka tidak ada proses pembakaran dan mesin tidak akan hidup untuk bisa mengetahui penyebab hilangnya api kita harus mengeceknya satu persatu komponen pengapiannya caranya yaitu dimulai dari sepul atau dari busi juga bisa oke disini saya akan mulai dari sepul nah sepul pengapian adanya disini untuk pengapian sistem AC yaitu menggunakan sepul pengapian yaitu untuk yang menuju ke CDI caranya yaitu lepaskan kabel dari sepul yaitu ini kemudian sentuhkan ke bodi lalu sepeda motornya diengkol atau stater apabila mengeluarkan percikan api dari kabel sepul ini artinya sepul nya tidak ada masalah atau baik-baik saja begitu juga sebaliknya apabila tidak mengeluarkan api artinya sepul nya mati seperti itu sepeda motor yang menggunakan sepul pengapian seperti ini adalah sepeda motor yang menggunakan sistem arus AC ini disambungkan menuju ke CDI yaitu kabel ini dikirim menuju ke CDI setelah kabel sepul sudah di cek pastikan kabel sepul mengeluarkan api kemudian kita cek berikutnya yaitu ke CDI kabel dari sepul tersambung menuju ke CDI ini kemudian dari CDI diproses dan dikirim menuju ke kuil yaitu disini nah ini kabel kuilnya nah ini adalah kabel yang dari CDI yang dikirim atau disambung menuju ke kuil yaitu seperti ini nyambungnya disini untuk bisa mengetahui CDI hidup atau tidak caranya yaitu kita bisa ceknya melalui kabel ini yaitu kabel dari arah CDI caranya sentukan ke bodi yaitu seperti biasa kemudian sepeda motornya kita engkol atau kita stater apabila mengeluarkan percikan api dari kabel ini artinya CDI hidup tidak ada masalah kemudian kita sambung ke kabel kuil itu disambung disini cara ngeceknya seperti itu harus diurut kemudian setelah kita sambung dari kabel CD menuju ke kuil nah baru kabel kuilnya yang menuju ke busi kita cek juga caranya yaitu dilepaskan penutup businya ini setelah dilepaskan kita dekatkan di bodi dekatkan saja jangan ditempelkan ya di dekatkan saja kemudian sepeda motornya diengkol atau di stutter apabila dari kabel kuil ini mengeluarkan loncatan api yang panjang dan berwarna biru artinya kuil kondisinya baik akan tetapi sebaliknya apabila mengeluarkan persikannya pendek dan berwarna merah artinya kuilnya bermasalah seperti itu dan apabila dari kabel kuil tidak mengeluarkan api sama sekali kemungkinannya ada dua yaitu bisa saja pulsernya mati atau kuilnya yang mati selemah-lemahnya kuil biasanya masih mengeluarkan api walaupun kecil seperti itu tapi apabila tidak mengeluarkan api sedikitpun dari kabel kuil ini sedangkan dari CDE dari sini keluar apinya tetapi setelah disambungkan kita cek di kabel kuilnya tidak mengeluarkan api sedikitpun nah itu tanda-tanda pulsernya mati karena pulser berfungsi untuk memberi aba-aba atau memberi waktu pengapian untuk CDE karena pulsernya mati akhirnya tidak ada api yang keluar dari dari kabel kuil ini dan bisa juga kuilnya yang mati juga jadi kemungkinannya ada dua antara kuil dan pulsernya biasanya yang sering terjadi apabila tidak mengeluarkan api dari sini itu pulsernya yang mati seperti itu jadi dua-duanya harus dicek pulsernya dicek kuilnya juga dicek seperti itu tentunya apabila tidak mengeluarkan api atau apinya kecil mesin tidak mau hidup atau susah hidupnya kemudian kita pasangkan tutup businya caranya harus diputar seperti ini ya biar masuk kita pasangkan businya disini kita cek juga businya caranya badan businya tempelkan di bodinya kemudian sepeda motor di stutter atau diengkol pastikan di ujung businya ini mengeluarkan percikan berwarna biru apabila percikan yang ada di busi ini berwarna merah atau kecil gitu nyalanya itu tandanya businya sudah bermasalah dan apabila businya mati tidak mengeluarkan api sedikit pun kita masih dalam perjalanan kita bisa juga menghidupkan busi yang sudah mati sifatnya sementara ya atau darurat bisa juga kita lakukan caranya sudah ada di video saya nah itulah cara mengecek satu persatu urutan pengapiannya disini sedikit saya tambahkan ya apabila sepeda motor anda sistem pengapiannya menggunakan sistem arus DC atau menggunakan aki bisa di cek juga regulatornya atau kiproknya barangkali kiproknya bermasalah atau mati ya yaitu khusus sepeda motor yang sistem pengapiannya menggunakan arus DC caranya yaitu kabel yang berwarna merah dari kiprok atau dari regulator kita cari sambungannya kita lepaskan kita sentuhkan ke bodi apabila mengeluarkan persikan api tandanya regulatornya tidak ada masalah akan tetapi sebaliknya apabila tidak mengeluarkan api dari kabel merah yang dari kiprok atau dari regulator artinya regulatornya mati atau bermasalah seperti itu itu khusus sepeda motor yang menggunakan sistem arus DC yaitu menggunakan aki dan kemudian aki nya juga perlu di cek barangkali sudah bermasalah perlu di cek juga sikring barangkali putus seperti itu itu sekedar tambahan saja khusus untuk sepeda motor yang menggunakan sistem arus DC karena arus DC dengan arus AC agak sedikit berbeda seperti itu kalau yang lain-lainnya sama saja hanya itu saja perbedaannya nah demikianlah langkah-langkah mengatasi motor yang mogok apa yang sudah saya jelaskan tadi di atas sifatnya umum dan yang sering terjadi di lapangan apabila semua sudah di cek sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan tetapi sepeda motornya masih tetap belum hidup juga artinya ada permasalahan lain perlu di cek juga barangkali ada kabel-kabel yang putus atau mungkin bagian dalam mesinnya bermasalah ya karena mesin ini kan saling berkaitan jadi bisa saja permasalahannya lain jadi yang saya jelaskan tadi di atas adalah sifatnya umum yang sering terjadi di lapangan seperti itu nah demikianlah apa yang saya sampaikan dalam video saya ini mudah-mudahan dapat menambah pengalaman untuk Anda semua terima kasih atas kunjungan Anda jangan lupa untuk berlangganan dengan channel video saya mudah-mudahan video berikutnya tentunya video yang tidak kalah menarik dengan video-video yang sudah ada terima kasih atas kunjungannya sekian sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih